Beli menenai 405 sedular, Hakim Pengadilan Agama Pudus dinilai kesusuh mutus no sidang perceraian saat durungi nempuh jalur mediasi. Amergo Kedajariko, pengacara tergugat bakal ngelapor no Hakim Agama ning Badan Pengawas Mahkamah Agung. Sidang gugatan perceraian Soko Raka Karsono, karo tergugat Nuryatun. Soko persidangan pisanan langsung diputus no karo Hakim Mahkamah Agung saat durungi nempuh jalur mediasi karo kedua belah pihak. Sedangka persidangan iku ora ditekani karo tergugat karo alasan telat limang menit pas jadwal jam persidangan. Ngerti kondisi iku, kuasa hukum tergugat nilai Hakim Pengadilan Agama terlalu kesusuh lan orang ngindah no prosedur persidangan perceraian singkudune nempuh jalur mediasi. Kuasa hukum tergugat bakal ngelapor no Hakim ning Badan Pengawas Mahkamah Agung. Sawotoriku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus di Lasno, pelaksanaan persidangan W sesuai karo hukum tata cara sidang mulai soko surat panggilan neseng minimal telung di nosak durungi jadwal sidang persidangan melaku. Yang salah sisi pihak ora tekoh, persidangan pancan iso dilaksana no. Tapi gara-gara Bu Nuriyatun terlambat lima menit, tiba-tiba Hakim memutus dengan meminta pemohon langsung mengadakan saksi dan langsung diputus cerai prestek. Nah dari itu, Bu Nuriyatun merasa dirugikan oleh pihak pengadilan. Dalam hal ini oleh majelis Hakim yang menyidangkan perakaranya Bu Nuriyatun ini. Merakadilkan karena hak-haknya hilang, hak-hak seorang istri yang digugat cerai oleh suami. Mulai hak ingin mempertahankan sampai hingga jika memang tidak bisa dipertahankan maka hak-hak istri jika dicerai oleh suami. Oleh sebab itu, atas peristiwa ini, kami selaku pendamping dari Bu Nuriyatun meminta agar putusan Hakim ini dibatalkan, dianulir. Ada hukum acara, ada hukum material. Hukum acara adalah tata cara kita melaksanakan persidangan. Itu sudah sesuai. Tata caranya sidang boleh digelar kalau sudah ada relas sah dan patut. Kalau relasnya tidak sah dan patut, maka tidak boleh digelar. Harus ditunda, harus panggil ulang. Berarti dengan kata lain, tahapan mediasi itu setelah ada putusan dari pengadilan dan mengajukan perjad itu, Pak? Dengan kata lain, mediasi bisa dilakukan pada saat perjad. Karena pada saat perjad, dia tidak sempat hadir. Soko putusan pengadilan agama kudus, pihak tergugat ngerosok kecewa. Amergo durung ketemu ning persidangan. Pihak tergugat nilai PA Orang Jalano Aturan Pengadilan Perceraian.